Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung kembali Kita hari ini Untuk mata kuliah rangkaian listrik 1 Yang akan disampaikan Untuk Program studi teknik elektronika Telekomunikasi pada semester Ganjing tahun Akademik 2020-2021 Untuk pertemuan Hari ini Kita akan bahas Tentang konsep dasar Dari rangkaian listrik Saya selama perkulihan Akan menggunakan buku Karangan Alexander dan Sadiku Yang berjudul Fundamental of Electric Circuit Jadi semua materi yang akan saya sampaikan Itu bersumber dari buku tersebut Nah, dalam konsep dasar ini Nanti akan dibahas Ada 6 bagian Yang pertama Bahas tentang unit Dari sistem Atau satuan-satuan Yang akan selalu kita gunakan Kemudian Muatan listrik Kemudian yang ketiga Kita akan membahas Tentang arus Arus listrik Kemudian yang keempat adalah Tegangan Yang kelima Itu membahas Tentang daya dan energi Kemudian yang terakhir Nanti kita akan Membahas tentang elemen-elemen Pada rangkaian Jadi, 6 bagian ini Akan kita bahas Pada pertemuan kali ini Kita bahas Bagian yang pertama Yaitu Mengenai Unit Satuan dasar Yang akan kita gunakan Ada 6 Yang pertama itu Ini satuan-satuan dasar Yang sering digunakan Jadi, ada 6 Yang pertama itu Satuan panjang Satuannya adalah meter Kemudian Biasanya disimbolkan Dalam huruf M kecil Kemudian Satuan berikutnya Yaitu Unit berikutnya Yaitu Berat Biasa Dinyatakan dalam kilogram Simbolnya adalah K besar G kecil Atau KG Kemudian Waktu Dinyatakan biasanya dalam Second Atau detik Yang disimbolkan Satuannya dalam Huruf S kecil Kemudian Satuan yang berikutnya adalah Arus listrik Yang dinyatakan dalam unit Amper Kemudian disimbolkan Dengan huruf A besar Kemudian Yang selanjutnya Yaitu Temperatur Biasanya dinyatakan Dalam Satuan Kelvin Atau K besar Kemudian Yang terakhir adalah Intensitas cahaya Yang biasanya dinyatakan Dalam Satuan Kandela Berikutnya Ini adalah Satuan-satuan Yang sering digunakan Dalam Teori Rangkai listrik Ada Yang ditambah Sebelah kiri Itu Ada Muatan listrik Kemudian ada Potensial listrik Atau Kemudian ada Resistansi Disatukan Yang Ohm Simbolnya Seperti Seperti Bulatan Yang Ujung-ujungnya Ada Lekukan Sedikit Itu simbol Ohm Dan Seterusnya Ada indukan Kapasitansi Frekuensi To Hearth Atau Menyatakan Dalam Hazard Simbolnya Dan Seterusnya Itu adalah Untuk Tabel yang di sebelah kiri Itu tabel-tabel yang biasa digunakan Simbol-simbol Atau Unit-unit yang biasa digunakan Dalam rangkaian listrik Kemudian Untuk yang kanan Nah yang kanan ini Adalah Prefix-prefix Faktor perkalian Jadi Untuk Standar-standar Simbol Atau Standar-standar Unit itu Pada tabel yang sebelah kiri Cuman ada Prefix Atau tambahan Simbol Yang Ada pengalian Faktornya Itu Seperti yang terkena Pada tabel sebelah kanan Misal Yang pertama Itu ada Faktor 10 Pangkat 9 Artinya Ada pengali Sebesar 10 Pangkat 9 Yang disebut Prefixnya Itu Giga Yang disimbolkan Dengan G besar Nah misalnya Kalau misalnya Kita ambil dari Satuan yang sebelah kiri Ada tuh Simbol Unit Resistance Misalnya Simbolnya Ohm Nah kalau misalnya Di prefix Contoh Pake prefix yang pertama Yaitu Giga Kita bisa nyatakan Nilai resistansinya Itu 1 Giga Ohm Artinya apa Artinya 1 Giga Ohm Itu adalah 1 Dikali 10 Pangkat 9 Ohm Jadi Nyatakan Penggunaan Huruf Giga Atau Perkalian Prefix Giga Disitu Nyatakan bahwa Nilainya Adalah 10 Pangkat 9 Kalinya Seperti itu Kemudian Prefix yang kedua Itu ada Mega Mega itu adalah 10 Pangkat 6 Kemudian Kilo 10 Pangkat 3 Yang disimbolkan Dengan Huruf K Kemudian Kalau turun Turun Atau dia Dibagi Dibagi 10 Pangkat Karena itu Pangkatnya Pangkat minus Ada disitu Centi Milli Mikro Nano Dan Pico Nah Satu yang terkecil Itu pakai Pico Yaitu Perkalian 10 Pangkat Minus 12 Itu adalah Beberapa Prefix yang Biasa digunakan Kemudian Kita akan bahas Selanjutnya Tentang Muatan listrik Jadi Muatan listrik Itu adalah Sifat atom Sifat atom Pada Yang ada Yang biasanya Dinyatakan Dalam Satuan Kolom C Disimbolkan Dengan huruf C Kolom Muatan Elektron Atau E Itu Pemuatan Negatif Itu Biasanya Dinyatakan Dengan Nilai 1,0602 Dikali 10 Pangkat Minus 9 Koron Nah Itu Untuk Yang Muatan Elektron Negatif Kemudian Yang Selanjutnya Kita akan bahas Tentang Arus listrik Dimana Arus listrik Ini Merupakan Differential Dari Muatan Terhadap Waktu Dimana Dinyatakan Biasanya Dalam Ampere Dan Nilai Satu Ampere Itu Setara Dengan Nilai Muatan Satu Kolom Tiap Detik Jadi Arus Itu akan Ada Dua Jenisnya Ada Yang Direct Current Atau Biasanya Dikenal Dengan Isla DC Atau AC Alternating Current Untuk AC Untuk DC Itu adalah Nilai Arus Yang Sama Atau Konstan Di Sepanjang Satuan Waktu Jadi Nilainya Akan Tetap Saja Tidak Ada Perubahan Nah Kebalikannya Kalau Alternating Current Atau AC Itu nilainya Bervariasi Menurut Gelombang Sinusoidal Terhadap Waktu Itu Dua Jenis Arus Ada AC Dan DC Nah Kemudian Kalau Diilustrasikan Dalam Gambar Perbandingan Pergerakan Muatan Elektron Dengan Arus Seperti Yang Tertara Pada Gambar A Dan B Nah Kalau Yang A Nilai Arus Ada 1 Ampere Bergerak Kekiri Perpindahannya Adalah Muatan Positif Searah Dengan Perpindahan Atom Atom Positif Ke Arah Kiri Nah Arah Arus Kalau Dibandingkan Dengan Muatan Elektron Atau Negatif Itu Dia Berlawanan Arah Seperti Yang Bergerak Pada Gambar B Jadi Muatan Elektron Ditunjukkan Oleh Gambar Itu Bergerak Ke Arah Kanan Sejumlah 1 Kolom Per 1 Detik Nah Arah Arus Nilai Arus Senilai 1 Ampere Dengan Arah Berlawanan Dengan Arah Elektron Yaitu Ke Arah Sebelah Contoh Perhitungan Sebuah Konduktor Terdiri Dari Bernilai 5 Ampere Arus DC 5 Ampere Kemudian Yang ditanya Berapa Banyak Elektron Yang Lewat Dalam Waktu 1 Detik Nah Perhitungannya Jadi Tadi Di awal Kita Sudah Dapat Penjelasan Bahwa Nilai 1 Ampere Itu Adalah Sama Dengan Nilai 5 Kolom Muatan Per Detik Jadi Kalau Misalnya Ditanya Berapa Jumlah Muatan Per 1 Menit Artinya Kita Kalikan Dengan 60 Detik Sehingga Diperoleh Nilai 300 Kolom Per Menit Jadi Kalau Misalnya 1 Detiknya Bernilai 5 Kolom Berarti Kalau 1 Menit Kita Kalikan 60 Detik Sehingga Diperoleh Hasil 300 Kolom Per Menit Yang ditanya Tadi Adalah Berapakah Total Elektron Tadi Sudah Di Awal Sudah Diberitahu Bahwa Nilai Per Elektron Itu Adalah Sejumlah 1 1 602 Kali 10 Minus 9 Kolom Sehingga Untuk 1 Menit Berapa Nilai Elektron Nilai 300 Kolom Per Menit Tadi Dibagi Dengan 1 602 Dikali 10 Minus 9 Kolom Per Elektron Sehingga Diperoleh Hasil Jumlah Elektron Yang Lewat Pada 1 Menit Dengan Nilai 5 Amper Adalah 1,87 Kali 10 Pangkat 21 Elektron Per Menit Nah Itu Perhitungan Untuk Hubungan Antara Arus Dengan Muatan Elektron Untuk Topik Yang berikutnya Tentang Tengangan Tengangan Itu Tengangan Atau Beda Potensial Itu Adalah Kebutuhan Energi Untuk Pindah Pada Sebuah Muatan Jadi Dinyatakan Dalam Volt Atau Uruf V Besar Simbol Satuannya Secara Matematika Beda Potensial Atau Tegangan AB Itu Adalah Differential Dari Energi Dibagi Atau Perhitungannya Dengan Differential Dari Muatan Dinyatakan Dalam Kolom Jadi W Itu Adalah W W Ini Adalah Energi Pada Dalam Joe Yang Dinyatakan Dalam Satuan Joe Dan Ki Itu Adalah Muatan Yang Dinyatakan Dalam Satuan Kolom Jadi Beda Tegangan Atau Tegangan Elektrik Itu VAB Bisa Dinyatakan Dalam VAB Itu Selalu Merupakan Berada Di Antara Dua Poin Atau Dua Titik Dua Rangkaya Jadi Ketika VAB Nilai VAB Itu Besar Dari Nol Seperti Penyelesaian Artinya Beda Potensial Di titik A Itu Nilai Potensial Di titik A Lebih Tinggi Daripada Nilai Potensial Di titik B Ketika Nilai Tegangan AB Antara Titik A Dengan Titik B Lebih Besar Daripada Nol Itu Menunjukkan Bahwa Potensial Di titik A Lebih Tinggi Atau Lebih Besar Dibandingkan Dengan Potensial Di titik B Begitu Sebaliknya Kalau Misalnya Dinyatakan V AB A Beda Potensial Antara A Dan B Kecil Dari Nol Artinya Beda Potensial Atau Nilai Potensial Di titik A Lebih Kecil Sehingga Nilai Tegangannya Bernilai Negatif Jadi Jelas Bahwa Potensial Itu Adalah Nilai Tegangan Antara Dua Titik Dua Poin Kemudian Ini Untuk Power Jadi Power Dan Energi Dinyatakan Bahwa Power Atau Daya Itu Adalah Kecepatan Waktu Untuk Melepas Atau Menyerap Energi Jadi Kalau Dinyatakan Dalam Matematika P Atau Daya Atau Power Itu Adalah Diferensial Dari Energi Per Waktu Atau Diferensial Energi Permuatan Dikali Dengan Diferensial Permuatan Per Waktu Atau Bisa Kita Simbolkan Adalah P Itu V Dikali I Jadi Nilai Tegangan Dikali Dengan Nilai Arus Yang Ada Pada Komponen Tersebut Kemudian Daya Itu Ada Dua Jenis Ada Daya Yang Diserap Atau Absorbing Power Atau Supplying Power Atau Daya Yang Dilepas Kalau Untuk Daya Yang Diserap Contoh Gambarnya Seperti Yang Ada Di Sebelah Kiri Jadi Arus Masuk Atau Melewati Komponen Tersebut Dikalikan Dengan Tegangannya Jadi Itu Bernilai Positif P Bernilai Untuk Daya Yang Dilepas Atau Supplying Power Itu Nilai Arusnya Keluar Dari Elemen Komponen Kemudian Dikali Dengan Nilai Tegangan Pada Atau Beda Potensial Dari Dua Titik Yang Mengapit Elemen Atau Komponen Tersebut Untuk Supplying Power Ini Bernilai Negatif Seperti Ini Energi Energi Hukum Dasar Dari Energi Jumlah Jumlah Daya Pada Sebuah Rangkaian Itu Bernilai Nol Kalau Kita Totalkan Keseluruhannya Kemudian Energi Itu Kemampuan Untuk Melakukan Kerja Yang Diukur Dinyatakan Dalam Satuan Jum Secara Matematika Dinyatakan Diferensial Dari Integrator Sorry Integral Dari Daya Terhadap Waktu Nah Kemudian Beberapa Elemen Pada Rangkaian Disini Dinyatakan Untuk Yang E F G Itu Adalah Komponen Komponen Pasif Yang E Ini Adalah Resistor Ini Komponen Resistor Yang Disimbolkan Seperti Ini Bentuknya Seperti Gerigi Kemudian Seperti Spiral Ini Induktor Gambar F Induktor Kemudian Yang Kedua Kaki Seperti Ini Kapasitor Jadi C Disini Bukan Kolom Atau Pemuatan Tapi Ini Komponen Kapasitor Jadi Simbolnya Seperti Tertera Di Slide Di Gambar Yang G Nah Untuk Active Elemen Itu Untuk Gambar A B C Dan D Ada Dua Jenisnya Active Elemen Ada Yang Kalau Berdasarkan Dari Apa Ketergantungan Atau Lepas Atau Tidaknya Sumber Itu Ada Dua Ada Dia Independent Source Atau Dependent Source Sumber 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 Bebas Atau Sumber Tidak Bebas Untuk Sumber Bebas Disimbolkan Dengan Bulat Bulatan Ini Bulat Ini Sumber Bebas Sumber Lepas Sumber Tidak Bebas Disimbolkan Seperti Ini Seperti Belah Ketupat Seperti Ini Apa Bedanya Antara Sumber Bebas Sumber Tidak Bebas Untuk Sumber Bebas Yang A Dan C Sumber Bebas Tidak Tergantung Nilai Atau Komponen Lain Berbeda Dengan Yang B Dan D Untuk Sumber Tak Bebas Seperti Simbol B Dan D Tergantung Dari Elemen Atau Komponen Lain Jadi Kerja Atau Nilai Dari Sumber B Dan D Tergantung Dari Nilai Atau Parameter Lain Untuk Masing-masing Sumber Terdiri Dari Dua Ada Yang Sumber Tegangan Dan Sumber Arus Simbolnya Kalau Untuk Sumber Tegangan Itu Ada Simbol Plus Minus Ini Menunjukkan Polaritas Positif Dan Polaritas Negatif Sedangkan Untuk Simbol Arus Disimbolkan Dalam Tanda Panah Dimana Tanda Panah Menunjukkan Rah Arus Seperti Itu Ini Ada Dua Elemen Yang Sering Kita Gunakan Yaitu Elemen Aktif Dan Elemen Pasif Sebaiknya Mulai Dari Sekarang Kita Sudah Familiar Dengan Elemen Ini Karena Simbol Elemen Karena Di Pelajaran Selanjutnya Ini Akan Kita Gunakan Dengan Simbol Seperti Ini Jadi Ketika Ketemu Simbol Yang Ada Ini Kita Sudah Tau O Itu Elemen A Elemen B Elemen C Dan Lain Demikian Kuliah Kita Hari Ini Untuk Materi Dasar Pengenalan Komponen Komponen Dasar Pada Rangkaian Listrik Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima